Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya berhasil membongkar peragangan wanita ABG lewat Facebook Kamis 23 Februari. Petugas juga mengamankan seorang mucikari dan enam wanita yang hendak dijual ke pria hidung belang. Menurut Kompol M. Koderi, kanit lima unit cybercrime krimsus Polda Metro Jaya, kasus ini terbongkar atas informasi adanya perdagangan wanita di bawah umur lewat jejaring sosial. Petugas kemudian mendapatkan nomor handphone M. Y. 30 tahun yang menawarkan wanita di bawah umur dan berstatus pelajar untuk diajak kencan dengan harga Rp 800.000 hingga Rp 1,5 juta sekali kencan. Tidak hanya itu, M. Y. juga siap mengirim foto-foto gadis di bawah umur tersebut lewat Facebook sehingga peminat tinggal pesan dan memilih wanita yang diinginkan. Umumnya, ABG yang diperdagangkan tersebut berasal dari Depok, Cibinong maupun Bogor. Mereka rata-rata berumur antara 15 hingga 16 tahun. M. Y. ditangkap di Hotel F di kawasan Pancoran bersama enam ABG yang hendak dijual saat petugas menyamar sebagai pemesan. Pelaku M. Y. dikenakan Pasal 297 KUHP dan Pasal 88 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Dari Jakarta, Hadin Widodo, Postkota TV melaporkan. Dari Jakarta, Hadin Widodo